Terima kasih telah menonton Hari ini digemparkan oleh ungkapan dokter yang telah dilaksanakan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua Hutabarat di RSUD Sungai Bahar Jambi Otopsi ulang dilakukan oleh tujuh ahli forensik yang telah ditunjuk Tim forensik independen ini berasal dari TNI dan juga swasta yang didatangkan dari Jakarta, Bali, dan Padang Ketua tim dokter forensik Ade Firmansyah Sugiharto menyampaikan beberapa hal mengenai proses otopsi ulang jenazah Brigadir J yang dilakukan hari ini Namun, di saat dilakukannya otopsi ulang memiliki beberapa kesulitan Seperti kondisi jenazah Brigadir J yang sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan Di samping itu semua, tim forensik menyampaikan bahwa dalam otopsi ulang tim dokter forensik menemukan yang diduga bekas luka di tubuh Brigadir Joshua Yang akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikroskopis Sampel yang diperoleh akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut Sesuai perkiraan kami temukan kesulitan jenazah Sudah diformalin dan pembusukan Namun itu semua kita bekerja dan mendapatkan hasil cukup syukuri Kami yakin itu sebagai luka dan ada beberapa tempat luka yang memang harus kami konfirmasi Melalui mikroskopik Ucap Ade Saat autopsi tadi Kata dia, tim forensik menemukan bekas sayatan pasca autopsi di kepala dan tubuh Hal itu wajar dalam proses autopsi jenazah Bentuk jenazah pasca di autopsi sayatan membuka kepala kanan, kekiri, dan huruf I Dagu ke kemaluan Standar autopsi disini Ada juga tanda-tanda formalin Ini semua hasil pemeriksaan membutuhkan waktu Katanya Jenazah Brigadir Joshua dimakamkan setelah proses autopsi ulang dilakukan Selama 3 jam di RSUD Sungai Bahar Ibunda Brigadir Joshua Rosti Simanjuntak menangis Selama proses autopsi ulang jenazah dilakukan Keluarga Brigadir Joshua sempat diperkenankan melihat jenazah setelah proses autopsi ulang dilakukan Mungkin sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya